Pagi-pagi makan ketupat, campur sayur dan juga lepat Meski secuil rejeki didapat, tetap bersyukur biar berlipat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Aku upload video dalam satu hari itu dua kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalau misalnya suka, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng Agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya Aku awali kegiatan aku kali ini dengan masak-memasak Ini aku udah persiapan buat masak-memasak ya Dan disitu aku lagi manasin air buat ngerebus mie yang di video sebelumnya itu udah aku kasih tau ya Kalau misalnya gitu aku ada beli mie dan juga aku beli kopi gitu Cuman hari ini tuh bener-bener gak tau kenapa, kayaknya lagi pengen aja buat makan mie Jadinya disini aku ngerebus mie-nya dulu Dan sambil nunggu mie-nya itu tuh direbus, aku juga sambil metik-metikin cabai Pokoknya gak mau deh ya temen-temen, waktu itu tuh terbuang sia-sia gitu ya Jadi disaat yang lagi senggang, aku sambil buat metikin cabai Itu tuh cabai yang aku panen di beberapa video yang lalu Ini tuh baru sempat buat aku petikin karena gak tau kenapa kemarin tuh agak rada-rada mager Dan agak rada-rada susah nyari waktunya Buat aku tuh metikin cabainya Makanya udah barulah sekarang aku tuh cicil-cicil buat metikin cabai Karena memang kalau cabai ini tuh gak dipetik, pas masak itu tuh rada-rada ribet ya Makanya disini tuh aku usahain deh buat metikin cabai ini Jadi nanti pas aku tuh mau masak, aku tuh udah enak gitu ya temen-temen Tinggal ngambil-ngambil aja Nah ini aku jeda dulu buat metikin cabai Karena memang disini tuh mie-nya itu udah mateng Langsung aja aku salin untuk si mie-nya dan aku tiriskan Karena ini tuh rencananya aku tuh mau bikin mie goreng gitu ya Cuman yang gak pedes biar nanti si twin juga ikut makan Ini tuh kondisinya keadaan si kakak itu tuh masih belum yang terlalu full Dia tuh rada-rada susah gitu buat makan temen-temen makan nasi itu susah banget gitu ya Jadi aku coba deh bikin mie goreng kayak gini Aku tuh gak kasih cabai nanti aku mau coba kasih makan gitu ya Mau gak dia itu makan gitu Karena yang kayak berbau-bau nasi, roti dia itu tuh gak mau Bahkan sampe makan jajan dia pun juga udah gak mau gitu ya Jadi ya aku coba bikin mie kayak gini Siapa tau nanti dia itu mau makan Nah untuk bumbu mie-nya disini aku tumis bawang merah Lalu kalau untuk bumbu yang dihaluskan itu tadi aku pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri Udah itu aja Gak aku kasih cabai biar gak pedes Lalu disini aku tumis-tumis aja untuk bumbunya ini Ditumis sampai bener-bener harum Lalu aku tambahin daun bawang atau daun pray ya temen-temen Aku yakin sih kalau untuk bikin-bikin masakan kayak gini Kalian itu jauh lebih jago daripada aku Kalau aku itu memang orangnya tuh yang gak jago bebikinan ya temen-temen Kayak bebikinan cemilan juga aku bisanya itu cuman goreng-gorengan Palingan bikin bolu bantet gitu ya Kalau misalnya kayak harus berkreasi dengan kalian-kalian yang pintar banget Bebikinan cemilan-cemilan enak Itu aku masih belum bisa Mungkin karena memang belum ada waktunya juga buat kayak belajar gitu ya Karena kalau aku yang untuk bebikinan kayak gini Kayak bebikinan cemilan-cemilan enak gitu tuh kayaknya harus belajar gitu ya temen-temen Dan harus fokus Karena gak tau aku tuh memang rada-rada susah aja gitu ya Buat mempelajari cemilan-cemilan gitu Oke balik ke videonya dulu Itu tadi bumbunya udah mateng gitu ya Lalu aku masukin telur satu Lalu disini aku masukin eminnya Dan jangan lupa buat dikasih bumbu Kayak bawang Maksudnya kayak garam Kayak rohiko Dan juga merica Dan juga pastinya itu kecap ya temen-temen Karena kalau gak pake kecap ya gimana gitu Disini aku juga tambahin daun seledri Biar haroma-haroma Biar aromanya itu harum Maaf ya temen-temen Aduh rada-rada belibet nih aku ngomongnya Nah itu tuh tadi aku juga tambahin cabai rawit Tapi cabai rawit itu tuh gak yang diiris Pokoknya itu bulet-bulet gitu Ya nanti siapa yang suka pedes Ya udah tinggal dikasih aja cabai rawitnya itu ya temen-temen Kalau misalnya cabai rawitnya kayak gini tuh gak boleh sampai meletus ya Kalau misalnya dia meletus biasanya bakalan pedes Makanya aku masukinnya itu udah agak rada-rada di akhir Nah tadi itu pas aku tuh nyalin minyak Ternyata aku itu gak ngeplay dong untuk videonya Aku baru ngeplay videonya itu Setelah aku tuh kelar salin minyak Dan mengeberesin si kompor kayak gini Maaf ya temen-temen Terkadang seperti itulah ya temen-temen Pas lagi enak-enaknya nge-record gitu ya Malah kurang konsentrasi Jadi lupa deh buat nyalain kamera Oke alhamdulillah kompor udah bersih Dan ini minyak udah aku salin ya Bener-bener gak kerikot tadi Alhamdulillah ini aja menu kami untuk hari ini Masya Allah alhamdulillah Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Oke dilanjut lagi Tadi aku udah kelar buat masak Ini aku mau lanjutin buat metikin cabai yang tadi Karena memang cabainya ini lumayan banyak ya Jadi gak cepet bang Gak cepet kelarnya gitu Makanya udah disini aku sambung lagi Karena kan tadi tuh sempet kejeda gitu ya Ini tuh cabainya itu bener-bener pedas banget ya temen-temen Karena makan cabai aku ini tuh kan gak ada yang pupuk kimia gitu ya Maksudnya ini tuh serba alami semua Jadi ini tuh sedikit aja dipakai Pedasnya itu bener-bener nampol banget Nah Alhamdulillah udah kelar aku itu ngeberesin si cabai Disini lanjut aku itu mau salin air minum Karena memang air minum di dalam galon Itu tuh juga udah habis Jadi yaudah disini aku mau salin dulu air minumnya Nanti pas mau minum udah enak gitu ya Udah gampang tinggal ngambil aja di dispenser Jangan salvok dengan cahaya matahari yang masuk ke dapur ya Karena kalau udah sore ya seperti ini Cahaya mataharinya itu nembus dari lubang-lubang Karena kan rumahku kan rumah kayu ya temen-temen Dimana-mana itu ada lubang gitu ya Jadi kalau udah sore kayak gini ya masuk deh itu cahaya matahari dari lubang-lubangannya Nah ini udah aku angkat galonnya ke atas dispenser Jangan lupa buat dilap pakai tisu yang bersih Supaya lebih bersih aja Dan disini aku juga lanjut buat nyapu di area dapur Karena ini tuh tadi metik-metikin cabai Tangkai-tangkai cabainya itu juga pada berjatuhan gitu ke lantai Dan juga tadi kan habis masak juga belum ada bersih-bersih lantai Jadi yaudah disini aku mau nyapu-nyapu dulu Kalian jangan salvok dengan keadaan karpetku yang udah mulai robek sana-sini ya temen-temen Doain aja aku itu selalu murah rezeki Nanti akan ada waktunya buat mengganti si karpet ini Karena memang si karpet ini udah lumayan memprihatinkan ya Tapi untuk saat ini seperti yang sering aku bilang Prioritas aku itu masih di mesin cuci Jadi aku itu mau bener-bener fokus nabung di mesin cuci dulu Dan juga prioritas utama kami adalah ngerenof dapur ya Jadi kayak budgetnya itu kalau misalnya dapat yang lebih Itu nyimpannya lebihnya itu ke budget renov dapur Kalau buat mesin cuci ya kalau misalnya nanti cepat kekumpul ya aku beli gitu ya Aku gak mau langsung yang dapat ada uang langsung beli gitu Enggak aku mau cicil-cicil aja nabungnya Biar kayak lebih berasa bersyukur aja gitu nanti setelah mendapatkannya Oke lanjut lagi disini aku juga mau nyuci piring Karena kalau yang namanya udah masak-masak di sore hari Udah bisalah dipastikan cucian piring itu bakalan numpuk ya temen-temen Nah kadang juga kalau misalnya pas mood aku itu gak bagus ya Kadang aku gak nyuci piring gini ya Biasanya besok paginya baru aku cuci Cuman hari ini tuh kayak lagi semangat aja gitu buat beraktifitas Jadi yaudah disini aku mau beresin cucian piring Biar cucian piring gak ada di dapur yang numpuk Dan juga biar mood itu bagus gitu ya Karena ngeliat tumpukan piring itu gak ada Dapur udah bersih dan udah rapi juga Oh iya yang bertanya sama aku Aku itu kalau misalnya ngedit itu pakai aplikasi apa Aku tuh ngedit pakai aplikasi in-shoot Dan kalau misalnya yang nanya aku tuh nge-record itu pakai kamera apa Aku tuh cuman pakai kamera handphone ya Aku tuh menggunakan HP Vivo Y33T Nah kalau untuk harganya itu dulu Pas itu tuh keluaran terbaru gitu ya temen-temen Harganya itu sekitar 3 jutaan lebih 3.400.000 kalau aku gak salah inget Itu tuh untuk handphonenya Dan itu kalau menurut aku kualitas kameranya juga lumayan bagus ya Pokoknya sebelumnya aku punya handphone Sebelum aku ada handphone baru ini Aku tuh juga menggunakan Vivo temen-temen Dan menurut aku untuk kamera Vivo Untuk seukuran konten kreator kayak aku ini Ya udah bagus lah gitu ya untuk kameranya Dan ada juga yang nanya Aku tuh kalau misalnya dubbing Aku tuh pakai clip-on atau pakai mic apa Aku gak pakai apa-apa Aku tuh ngomong langsung aja ke handphone Jadi handphone itu tuh aku letakkan gitu ya Ada di standnya gitu Seperti yang sering kalian lihat di video aku Kalau misalnya aku lagi nonton video Youtube Itu kan aku ada stand handphone gitu ya temen-temen yang pendek Nah nanti handphonenya aku taruh disitu Lalu aku duduk gitu ya Dan selalu usahakan posisi antara mulut kita Ke handphone itu selalu sama gitu ya Aku langsung ngomong aja gitu ke handphonenya Oke alhamdulillah kerjaan rumah udah beres Aku juga sama anak-anak udah mandi Disini aku mau lanjut buat jalan-jalan sore Sekalian aku itu mau ngajakin kalian Buat sedikit melihat-lihat area di perkampungan tempat tinggal aku Ini tuh adalah kampungnya pak suami ya temen-temen Pak suami itu asli orang sini Kalau aku disini itu ya merantau ngikutnya pak suami gitu ya Ini tuh aku lagi jalan-jalan sore ngajakin anak-anak sama pak suami Buat keliling-keliling karena udah lama banget gitu Nggak keliling-keliling lagi apalagi kan kemarin tuh pak suami itu Sekitar dua mingguan itu kan mandah atau nginap di tempat kerja gitu ya Jadi waktu jalan-jalan itu tuh jarang banget gitu Makanya hari ini aku tuh lagi kepengen banget buat jalan-jalan Disini tuh juga masih banyak rumah-rumah tradisional Rumah-rumah yang dari zaman nenek moyang dulu Karena memang kan kayu-kayu zaman dulu itu kan bener-bener kokoh dan kuat Jadi rumahnya itu masih pada kokoh-kokoh gitu Disini kalian tuh bisa lihat ya temen-temen halaman-halaman rumah-rumah orang Disini tuh jarang banget yang kotor-kotor itu pada bersih-bersih gitu ya Jadi kayak bener-bener jadi pemandangan yang bener-bener enak aja Buat dipandang di sore hari Ngeliat halaman-halaman rumah orang itu bersih-bersih gitu Ini tuh kampung gak berada di tepi jalan besar atau di tepi jalan aspal gitu ya Ini tuh masuk-masuk gitu ke dalam Ini tuh udah lumayan bagus sih jalan yang untuk sekarang-sekarang ini Kalau dulu mah serba tanah dimana-mana ya Kalau sekarang Alhamdulillah beberapa jalan itu udah dibeton Oke lanjut ini tuh di malam harinya setelah habis maghrib Disini aku mau lanjut buat ngelipatin pakaian Karena ya ini tuh udah lumayan Apa ya Udah lumayan banyak juga kelihatannya gitu ya Tambah lagi ini tuh ada hordeng Hordeng kolong yang aku ganti di video sebelumnya itu Dan yang udah aku cuci di video sebelumnya Ini tuh aku mau lipat Karena takutnya kalau gak buru-buru dilipat Bakalan parah gitu ya untuk remuk-remuknya Karena kalau mau nyetrika juga Aku tuh tim yang mager nyetrika ya temen-temen Jadi mendingan aja lah dilipat kayak gini Disini tuh aku sekalian sama nonton gitu ya Sama anak-anak dan pak suami Jadi biar gak nganggur-nganggur banget Sambil nonton sambil juga ngelipatin pakaian Dan juga itu tuh pak suami ngajakin anak-anak main gitu Jadi aku bisa anteng gitu ya buat ngelipatin pakaian ini Kalian jangan salvok itu tuh dengan kakinya pak suami ya Tadi aku udah bilang geser-geser Nanti masuk ke kamera Tapi dia itu gak ngeh gitu ya temen-temen Akhirnya kakinya itu masuk deh ke kamera Gak apa-apa lah ya Nah disini tuh lipatan pakaian ku itu Kayak yang besar-besar sih yang banyak ya Kayak baju-baju aku sama bajunya pak suami Kalau bajunya anak-anak ini tuh gak yang terlalu banyak-banyak banget Yang buat aku lipat gitu Disini juga videonya itu gak seluruhnya full aku masukin gitu Ada beberapa yang aku cut Karena memang itu tuh ada pemandangan yang tidak mengenakan Gitu ya ada pak suami tadi kakinya itu tuh masuk lagi Jadi aku potong aja untuk videonya Karena bener-bener gak enak buat dilihat gitu ya Aku mengucapkan terima kasih banyak Untuk kalian yang selalu ngikutin kegiatan aku Semoga apa yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil Terima kasih banyak pokoknya untuk kalian tuh yang udah selalu mendukung Untuk kalian yang udah berkunjung atau yang baru bergabung menemukan channel aku ini Aku ucapkan selamat datang ya Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar Jika berkenan boleh kalian untuk bantu aku kembangin channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar Dan untuk kalian yang udah selalu nonton video aku dengan no skip iklan Itu artinya kalian udah membantu aku untuk mendapatkan penghasilan dari youtube Jadi aku tuh bener-bener mengucapkan terima kasih banyak Intinya disini aku hanya bisa membalas kebaikan kalian dengan ucapan terima kasih Dan dengan doa-doa terbaik Semoga untuk kalian itu yang selalu setia men-support aku Semoga Allah selalu berikan hati yang bahagia Dan setiap harapan dan impian kalian itu bisa terwujud Amin Alhamdulillah udah beres ngelipat pakaian Langsung aja disini mau aku beresin aja Karena kan disini posisinya aku ngelipat pakaian itu Di ruang TV ya temen-temen Kalau gak langsung diberesin pasti deh nanti diberantakin lagi sama anak-anak Jadi yaudah disini aku mau langsung beresin aja Biar kayak lebih lega gitu Udah kelar ngeberesin pakaian Lanjut lagi aku itu balik ke dapur Mau ngeberesin cucian piring aku yang tadi sore udah aku cuci Karena memang kalau misalnya pas aku itu lagi rajin Memang aku beresin semuanya ini ya temen-temen Jadi nanti pas mau istirahat itu kayak bener-bener tenang Dan besok pagi tuh kayak bener-bener lebih enak aja memandang dapur Gak ada tumpukan-tumpukan piring Gak ada Pokoknya gak ada perkakas-perkakas yang menumpuk gitu ya Aku ucapkan terima kasih banyak ya Untuk kalian yang udah selalu ngikutin kegiatan aku Yang selalu merasa termotivasi dan terinspirasi oleh video aku Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa ya buat di subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye